Halo guys, akhirnya datang juga smartwatch dari Halo yang terbaru. Ini dia Halo RT LS05S, dia penerus dari Halo LS05 yang pertama ya. Untuk harganya sendiri ini kalau saya cek di luar sana AliExpress atau yang lainnya sekitar 44,43 dolar. Kalau di Indonesia udah ada yang jual cuma pre-order guys, ada di Shopee juga saya lihat sekitar 570 ribuan ya, tergantung sellernya juga. Dia cuma ada satu warna, cuma yang membedakan itu di warna stripe-nya guys. Kalau kita lihat di bagian boxnya ini tidak ada yang berubah ya guys, masih seperti ciri khas Halo. Untuk aplikasinya sendiri dia menggunakan Halo Fan, bisa download di Playstore dan di iOS. Pertama kali saya pegang smartwatch ini yang terasa itu adalah ringan ya guys. Ini kita bahas untuk kelebihannya dulu ya guys. Beratnya ini cuma 50 gram guys, tidak sampai 50 gram malah. Karena di bagian case dan back case-nya ini menyatu ya guys. Dia memakai PC atau polycarbonate dan yang hanya memakai material alloy di bagian bezel-nya aja nih guys. Di bagian strap-nya dia memakai TPU ya, lentur dan cukup lebar menurut saya ya. Untuk kelebaran strap-nya ini 22mm ya kalau saya ukur. Bisa diganti-ganti dengan model lainnya, cukup mudah ya dia ada pin bar-nya. Ya, seperti biasa produk dari Halo ini cukup simple menurut saya desainnya. Dia yang ini bulat cuma di bagian desain case-nya ini agak berbeda ya daripada yang sebelumnya. Dia memiliki 2 tombol, yang atas ini untuk power button dan yang bawah ini untuk masuk ke mode pintas atau mode cepat di exercise. Di bagian exercise-nya ini kita lihat ada 12 pilihan olahraga ya guys. Dan tampilannya dia seperti ini, cuma belum mendukung fitur GPS. Untuk di bagian display-nya sendiri ini masih rata ya, tidak ada curve sama sekali. Yang curve itu hanya di bagian case-nya aja nih guys, pinggirnya ya. Untuk kapasitas baterainya ini lumayan besar sih menurut saya, sekitar 300 mAh. Baterai standby-nya tertulis bisa sampai 15 atau 20 hari pemakaian ya. Bluetooth-nya juga sudah yang terbaru 5.0, pastinya dia lebih hemat daya. Untuk watch face, kita lihat, kita sentuh dan tahan bawaan watch face di smartwatch-nya ada 5 pilihan ya. Dia masih ada tambahan watch face di aplikasinya. Bisa download Halo Fun di Play Store atau di iOS. Tampilannya seperti ini dan kita lihat untuk pilihan watch face-nya di sini guys. Oh ya, dia juga sudah ada waterproof IP68. Jadi menurut saya untuk terkena air itu sangat-sangat aman ya menurut saya ya. Karena dia tidak ada lubang sedikitpun di bagian case-nya. Karena dia tidak ada Bluetooth call ya. Sekarang kita lihat ke fitur-fiturnya guys. Kalau kita slide ke bawah ini ada menu pilihan pintas ya. Seperti ini, fine phone, D&D. Dan ini adalah untuk brightness setting. Jadi tanpa harus masuk ke dalam setting lagi, setting brightness-nya. Ada indikator baterai. Kalau di slide ke kiri dan ke kanan ini untuk memunculkan seperti data aktivitas kita hariannya. Seperti pedometer, distance, dan kalori. Kemudian ada heart rate, kita tes. Kemudian di sini ada sleep data biasa ya, ada waiter. Dan ini adalah breathing atau relaksasi. Untuk sensitivitas touchscreennya sendiri menurut saya cukup baik ya. Tidak terlalu delay, juga tidak terlalu smooth, sedang lah. Sekarang kita lihat kalau kita slide ke atas di sini banyak menu lagi guys. Pilihan fitur lagi yang lainnya ya. Seperti notice ini untuk notifikasi masuk. Lalu di music setting, dia hanya bisa play, pulse, next, and preview. Tidak ada up and down volume ya. Lalu di more ini ada fitur tambahan seperti stopwatch. Countdown atau waktu penghitung mundur. Fine phone, breathing. Di bagian raise to wake-nya ini menurut saya cukup responsif. Tidak ada delay ya. Cukup baik lah. Setelah tadi kita bahas berbagai macam kelebihannya. Di bagian kekurangannya yang pertama ini saya merasa agak kegedean ya. Pastilah ya. Kalau saya pakai kelengan saya yang ukurannya 16 cm, dilihat dari strapnya aja udah agak lebar ya. Karena strapnya ini 22 mm. Di bagian case-nya juga terlihat lebih besar dan sedikit agak lebar gitu. Kalau saya ukur untuk ukuran diameter case-nya ini adalah 45,59 mm. Dengan tinggi case-nya ini 51,50 mm. Dan ketebalannya 12,18 mm. Wow, lebih dari 12 mm ya. Cukup tebal menurut saya. Saran saya sih lebih cocok untuk kamu yang berlengan besar ya. Atau lebih daripada 16 cm yang seperti saya ini. Kemudian yang kedua. Nah, yang kedua ini terlihat banget ya dari awal saya nyalakan. Ini di bagian display-nya guys. Untuk display-nya menurut saya cukup kecil ya. Display-nya itu ukurannya 1,28 inch. Masih TFT HD screen. Jadi belum IPS ya. Tetapi walaupun masih TFT, menurut saya cukup gonjreng warnanya. Yang menjadi kekurangannya itu kalau kita miringin atau lihat dari sisi kiri kanan atas bawah itu masih terlihat hitamnya kurang pekat guys. Lalu yang ketiga itu di bagian bezel-nya guys. Kalau kita lihat ini di bagian bezel-nya cukup tebal ya. Karena tertulisnya juga ukuran display-nya ini hanya 1,28 inch. Lalu kekurangan yang berikutnya itu ada di bagian fiturnya guys. Untuk fitur kesehatannya menurut saya ini dikit ya. Dia tidak ada blood pressure atau blood oxygen juga tidak ada. ECG juga tidak ada. Jadi dia hanya ada heart rate dan sport mode. Ya, kiranya segini dulu yang bisa saya share dari Halo RT LS05S. Ya, cukup panjang ya namanya ya. Terima kasih banyak buat yang sudah menonton dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam kata-kata. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video tentang smartforce terbaru yang akan tayang di channel ini. Oke guys, saya Freddy and see you next video.